Nah pada bagian ini jika kalian sama punya masalah seperti ini ada tulisan oh tidak sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi Terjadi masalah dan sistem tidak dapat dipulihkan silahkan kontak administrator sistem Nah caranya adalah untuk mengakali Selamat datang di channel EXP Point kali ini admin EXP Point ingin menunjukkan cara bagaimana memperbaiki Linux yang tidak bisa masuk Tidak bisa booting Nah caranya eh sebelumnya admin jelasin dulu kenapa nggak bisa booting Jadi Kalau Linux kalian tuh tidak bisa masuk ke tampilan login sama sekali ya Jadi setelah logo itu kalian stuck disitu abis logo OS muncul Kalian stuck aja disitu nanti ada pemberiton sistem ada yang tidak beres dengan sistem Nah contohnya seperti itu ya Terus penyebabnya apa sih penyebabnya karena mungkin kalian update gagal Atau mungkin salah upgrade Karena upgrade itu kan proses yang bisa dibilang vital ya Karena upgrade OS tuh upgrade versi OS Jadi hampir semua file sistem OS itu akan di upgrade diganti gitu Jadi ketika ada satu bagian yang korup atau tidak terinstall Maka Linux kalian akan tidak bisa booting ke OS ya Nah caranya kalian masuk ke biasa Seperti logi apa booting Linux kalian Tapi ketika di bagian group Kalian pilih advance option for kali Linux Untuk admin ya untuk Linux kalian bisa disesuaikan Tapi kurang lebih pilihannya sama advance option juga Habis itu setelah masuk ke sini Kalian pilih recovery mode Oke Oke tekan pada kasus admin kali ini admin gagal upgrade jadi ketika sedang proses upgrade kali linux dari 2020.02 ke 2021.01 itu gagal upgrade penyebabnya adalah baterai admin yang habis di tengah proses upgrade jadi proses upgrade sedang berlangsung tapi laptop admin malah mati kehabisan daya nah pada bagian ini jika kalian sama punya masalah seperti ini ada tulisan oh tidak sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi terjadi masalah dan sistem tidak dapat dipulihkan silakan kontak administrator sistem nah caranya adalah untuk mengakali ini kita akan masuk ke bagian CLI ya pencet CTRL ALT F2 jangan lupa jangan lupa kalian pencet FN nya juga ya supaya F2 nya berfungsi nah disini kalian harus login nah ini jelas nah disini kalian harus login dengan user kalian nah admin udah login udah dapet akses habis itu kita upgrade nya kita batalkan itu apret care is strip upgrade ya kita dulu oh harus pake tambahan sorry 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 guys harus pake tambahan sudah oh terlalu nih tpk gewas interopium aduh manualiran sudo kita ikuti panduannya jujur admin ini belum tau sebenarnya kon kur strip a ada pertanyaan nih distributor paket telah membawa suatu versi terbaru apa yang anda ingin lakukan pilihan ada y atau i pasang paket versi pengelola paket n pertanggungan versi yang terpasang tunjukkan perbedaan antara keduanya jadikan jadikan sebagi di tunjukkan perbedaan kita cek dulu ya tunjukkan perbedaan apa nih wah ini adalah sepertinya paket wah ini sepertinya paket apa nih banyak banget bawahnya mana lagi kita pencet F aja biar cepet biar cepat biar cepat maximon turun ambil kita ctrl C coba kita balikin lagi ke ini Oh ini sepertinya pasang paket versi pengelola jadi sebelumnya admin udah update repository-nya dan udah ke download juga itu si Kali Linux terbaru nah sepertinya karena proses proses upgrade-nya gagal tapi Velo udah ke download nah sepertinya kita akan melakukan upgrade ulangnya itu ada Kali wallpaper 2020 2021 Oh ya nih ini guys kalian bisa lihat nih ini yang paling mencolok kali wallpaper 2020.4 terus dalam kurung 2021.1.0 jadi itu udah di-update sebelumnya prosesnya ya ini ada masalah ketergantungan yang dimaksud ketergantungan itu adalah sebuah paket yang bergantung dengan paket lain Oke ini sepertinya melanjutkan upgrade upgrade apa upgrade kali Linux admin yang gagal sepertinya itu jangan lupa Oke guys Admin Stop dulu ya Nanti admin lanjut lagi Ini di sela-sela Pemasangan paket Penataan paket Ada pemberitahuan PostgreSQL Apa nih PostgreSQL PostgreSQL Ah tau deh Oke Okein aja Lanjut lagi Nunggu lagi Ngantuk Admin ngantuk Nama banget Sepertinya udah selesai guys Coba kita reboot Sampai cemati Uro Sampai cemati Sampai cemati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba kita login kita cek perubahannya apakah benar-benar sudah upgrade atau masih menggunakan versi kali linux sama ya apa ini selamat menikmati oh jadi gini guys ternyata proses tadi itu adalah proses melanjutkan upgrade os ya nah admin ingin mencoba mengecek os di kali linux kita cek os nya apakah os nya sudah versi terbaru atau tidak oh ini sudah versi terbaru os nya sudah versi terbaru benar seperti shortcut admin juga pada hilang di desktop terus konfigurasi conkey juga hilang di desktop cuman tersisa wallpaper desktop doang itu guys terus juga ini apa nih terminal dock nih kairo dock kairo dock nya juga pindah yang tadinya di bawah sekarang di sebelah pinggir tuh guys sekarang di sebelah pinggir sudah pindah jadi proses upgrade nya berhasil ya guys ya proses upgrade kali linux dari 20.02 ke 21.01 berhasil oke guys cukup sekian video dari admin jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja dengan begitu kalian bakal mendukung channel xppoint supaya lebih berkembang lagi dan admin juga akan bersemangat lagi untuk membagikan tips dan trik tutorial informasi tentang linux open source ya terutama ya tapi admin juga akan membagikan informasi yang lain tentang teknologi ya kalau ada yang ditanyakan tinggal tulis di kolom komentar bye bye jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati